10 Sekuel Film yang terlalu lama dibuat Sekuel adalah cerita lanjutan dari sebuah film Sekuel biasanya masih menceritakan karakter yang sama dari film pertama Tetapi biasanya, sang karakter akan menghadapi konflik berbeda Selain itu, sebuah sekuel pun biasanya mengambil latar waktu yang berbeda 10 Pie Story ketiga 11 tahun Saat Pie Story tiga diumumkan, banyak penggemar yang senang dengan dibuatnya film itu Tetapi ada juga penggemar yang skeptis tentang cerita apalagi yang coba dihadirkan di film ini Sampai-sampai menira bahwa film ketiga itu hanya akan merusak cerita-cerita dari film sebelumnya 9 Efektar The Way of Water 13 tahun Pada tahun 2009 James Cameron merilis sebuah film berjudul Efektar Film tersebut menawarkan visual yang sangat memukau Rasanya semua orang sepakat bahwa Efektar menjadi salah satu film dengan visual terbaik sepanjang masa Filmnya pun laku keras Kedelapan Indian Jones kelima 15 tahun Indian Jones 5 alias Indian Jones C&D The Doll of Destiny adalah film besar yang rilis di tahun ke-2023 Meski digadang-gadang sebagai film perpisahan Harrison Ford sebagai Indian Jones Tetapi film ini gagal bersinar di box office Ketujuh, Bad Boys Bad Boys memang menjadi franchise ikonik terutama berkat akting ciamik dari Will Smith dan Martin Lawrence yang membuat kita tertawa ketika menonton aksinya Hingga saat ini ada 3 film Bad Boys yang dibuat jika jeda antara film pertama dan kedua hanya terpot 8 tahun Keenam Dam Andy Domerty 20 tahun Tidak ada yang menyangka bahwa sekuel Dam Candy Domer akhirnya dirilis pada tahun ke-2014 Itu berarti, sekuelnya berjudul Dam Candy Domerty dirilis 20 tahun setelah film pertamanya Film pertamanya dirilis pada tanggal 16 Desember tahun 1994 dan film tersebut sukses besar Kelima, Mary Poppins Returns 25 tahun Tidak ada yang menyangkal jika Mary Poppins adalah ikon di jagad sinemati Film pertamanya rilis di tanggal 27 Agustus tahun 1964 dan sukses besar dengan merauh pendapatan 100 juta dolar di box office Selain itu, filmnya juga berhasil masuk 13 nominasi Academy Award Keempat, Crown Legacy 28 tahun Film Crown yang pertama dirilis pada tahun ke-1982 Meskipun sukses di box office dan mendapatkan pujian berkat cerita dan visualnya yang fantastik dikala itu Tetapi sekuelnya tak kunjung dibuat Padahal banyak penggemar yang menantikan sekuelnya dan berharap film kedua akan sukses Ketiga, Star Wars The Force Awakens 32 tahun Secara kronologis, sebenarnya film ini adalah sekuel dari Star Wars Recon After Jedi yang rilis tahun 1983 Yang berarti film ini rilis 32 tahun setelah film sebelumnya Tapi jika melihat tahun rilis, film ini rilis 10 tahun dari Star Wars Revenge of the Seas Kedua, Blade Runner ke-2049 35 tahun Blade Runner pertama kali rilis di tahun ke-1982 Namun film tersebut gagal total di box office Meski gagal total, filmnya masih dianggap sebagai bagian dari pop culture Dan tidak disangka 35 tahun kemudian, sebuah film berjudul Blade Runner 2049 dirilis Pertama, Top Gun, Maverick 36 tahun Pada tahun 1986, Tom Cruise membintangi sebuah film besar berjudul Top Gun Di sana dia berperan sebagai Lieutenant Mark Rick Mitchell Seorang pilot pesawat tempur yang handal Film tersebut sangat sukses dan dianggap sebagai bagian dari pop culture Itulah dia beberapa film sekuel yang terlalu lama dibuat Film-film tersebut rilis gelasan tahun setelah film pertama nyata yang di bioskop Tentu saja jeda antara film tersebut cukup jauh Yang bisa saja menurunkan hal penonton terhadap sekuelnya Di antara film tadi, mana yang jati favoritmu? YEN KOSUMIS 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 Terima kasih.